Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan salam karahayun Puji syukur alhamdulillah Yang mana hari ini kita bisa berjumpa kembali Dengan channel CSTV Wonosalam Dan mohon maaf agak telat tidak upload video Karena banyak sekali kegiatan di bulan Agustus ini ya Karena apal ada hiburan bermacam-macam hiburan Jadi saya sibuk membuat video atau konten Untuk videonya saya upload di channel Bocah Wonosalam Jadi teman-teman subscriber CSTV Yang ingin nonton konten saya Hiburan Dan karena apal bisa ditonton di Bocah Wonosalam Dan nanti linknya saya taruh di dekripsi Pada video ini Jangan lupa bantu dukungannya Subscribe Dan tekan tombol like Untuk Bocah Wonosalam Agar channel tersebut bisa berkembang menjadi Lebih baik dan lebih semangat Dalam membuat konten Alhamdulillah Sehubungan ini Dalam komentar ya Banyak sekali yang request Ingin belajar ujub kenduri Bahasa Jawa Atau mungkin teman-teman yang ada di Madura ini Bisa belajar ujub kenduri Bisa diterjemahkan sendiri Kedalam bahasa Madura Pada dasarnya Yang penting adalah kuncinya Dan Berikut akan saya Buatkan Dalam video ini Sekedar kunci-kunci saja ya Jadi kalau selamatan Dalam Orang Jawa ini umumnya Banyak sekali Namanya Asahan Atau Ambengan Ya dari makanan Makanan ya berupa Kadang Ada tumpeng Ada Ketan towo Ada bubur merah putih Dan Banyak sekali Apem Tergantung Tujuan Hajatan tersebut Tujuan selamatan tersebut ya Lain tujuan Bentuknya ini Atau Ugo Rampe Kalau dalam bahasa Jawanya Itu Enggak sama Contohnya untuk mengirim Doa pada Orang yang meninggal Itu dibanding dengan Acara Selamatan Peton Itu juga Enggak sama Begitu juga Artinya Arti atau tujuan Atau filosofi Atau filosofi Istilahnya dari Ayah Jadi Bibit manusia Semoga saja Subcriber CSTP Wala Salam Saya kira juga Memahami Bibit manusia Dari seorang Ayah Itu berwarna putih Dan yang merah Dari Ibu Kemudian Itu Tadi Kalau untuk Selamatan Peton Dan Dilanjut Biasanya Kalau Peton Untuk mengetahui Atau menghormati Saudara Kita Atau saudara Orang Jawa Itu Mempunyai saudara Sebelum lahir Itu Sebelum kita Dilahirkan Itu ada yang namanya Kawah Atau Air ketuban Itu namanya Dipanggil Kakang Kawah Kakang itu Mas Atau kakak Kemudian Adik Itu yang lahir Setelah Kelahiran kita Yaitu Ari-Ari Makanya Kalau di Jawa Untuk mengetahui Kakang Kawah Adik Ari-Ari Itu Hanya Cuplikan saja Itu contohnya Tapi Kalau untuk Mengirim doa Pada orang yang Meninggal Atau acara Bersih Desa Itu Lain lagi Biasanya Cikal Bakal Saya Kira Juga Masih Nyambung Kalau Untuk Peton Itu tadi Asal Usul Manusia Jadi Dari Bibit Dari Ayah Berwarna Putih Dari Ibu Berwarna Merah Kemudian Kalau Untuk Acara Bersih Desa Dan Lain-lain Uramanya Itu Cikal Bakal Atau Asal Usul Jelas Saja Asal Usul Desa Tersebut Itu Namanya Cikal Bakal Kang Bakali Dusun Titik-titik Umpamanya Itu Artinya Asal Usul Itu Boleh Dibilang Nenek Moyang Orang Yang Dulu Membuka Lahan Atau Membuat Desa Tersebut Pasti Ada Yang Mengawali Atau Cikal Bakal Kalau Di Jawa Jadi Yang Babat Suatu Tempat Sehingga Menjadi Suatu Perkampungan Atau Perdesaan Itu Namanya Cikal Bakal Ada Lagi Yang Menyebut Itu Sebagai Punden Kalau Sudah Meninggal Kemudian Dimakamkan Itu Makanya Dijadikan Punden Termasuk Cikal Bakal Kang Bakali Dusun Tersebut Yang Biasanya Juga Yang Ngasih Nama Yang Ngasih Nama Desa Tersebut Kan Belum Ada Nama Mungkin Dulu Suatu Tempat Itu Adalah Hutan Hutan Belantara Kemudian Dibabat Dibuat Ladang Dan Dijadikan Perkampungan Itu Yang Membabat Tersebut Dinamakan Cikal Bakal Atau Kalau sudah Meninggal Dimakamkan Itu Tempatnya Dinamakan Punden Oleh sebab itu Orang Jawa Selalu Menghormati Jika Cikal Cikal Bakal Karena Dianggap Sangat Sangat Gimana Ya Jasanya Jasa Yang Tiada Tara Yang Membabat Atau Bedah Kerawang Yang Membuka Suatu Tempat Sehingga Menjadi Perkampungan Itu Selalu Dihormati Kemudian Masih Banyak Lagi Kembali Lagi Ke Cara Belajar Ujub Kenduri Ini Seperti Saya Kira Seperti Orang Kirim Doal Ini Yang Saya Buat Contoh Ini Ini PDF Yang Pernah Saya Upload Juga Pernah Saya Kirimkan Ke Subscriber CSTV Wono Salam Ini Contoh Ujub Kenduri Seribu Hari Orang Yang Meninggal Ini Untuk Pembukaan Atau Bisa Dibilang Mukot Himah Ini Saya Kira Bisa Mengarang Sendiri Sesuai Dengan Kemampuan Masing-masing Bisa Dibuat Singkat Atau Dibuat Lebih Panjang Itu Tergantung Pribadi Masing-masing Saya Kasih Kunci Saja Seperti Contohnya Tahlil Itu Pasti Ada Mukotimah Kemudian Kirim Al-Fatekah Kepada Malaikat Pada Wali Songo Itu Sebelum Mengirim Doa Pada Orang Yang Dikirimi Doa Itu Biasanya Mengirim Al-Fatekah Dulu Atau Mengirim Doa Dulu Kepada Nabi Muhammad Namanya Contohnya Ila Gader Nabi Nabi Nostopa Jolam Lohu Al-Fatekah Kemudian Dilanjut Dengan Ngirim Al-Fatekah Ke Wali Songo Atau Ke Contohnya Lagi Ila Gader Ila Ruki Khususan Seh Abdul Qadir Jailani Lahum Al-Fatekah Dan Lain-Lain Saya Kira Sebelum CSTV Warno Salam Juga Banyak Yang Memahami Begitu Juga Seperti Selamatan Orang Jawa Ini Tujuannya Ini Yang Saya Buat Contoh Mengirim Doa Pada Orang Yang Meninggal Itu Tidak Langsung Yang Dikirim Doa Tapi Juga Ada Untuk Menghormati Nabi Adam Kemudian Nabi Muhammad Istri Dan Anaknya Kemudian Kepada Wali Songo Atau Yang Paling Familiar Itu Sunan Kalijogo Biasanya Di Selamatan Orang Jawa Itu Ini Contohnya Ya Ini Saya Kasih Contoh Ini Pembukaan Ujub Kenduri Jawa Islam Ini Mohon Maaf Saya Jelaskan Ini Bukan Asli Ujub Kenduri Bahasa Jawa Ujub Kenduri Jawa Murni Enggak Tapi Ini Ujub Bahasa Jawa Tapi Versi Islam Ya Mungkin Ini Ciptaan Para Wali Dulu Ini Dalam Bahasa Jawa Dulu Nanti Saya Terjemahkan Ini Sekedar Pembukaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Seperti Biasa Ini Artinya Permisi Ini Permisi Saya Mau Mengaturkan Sesuatu Sebentar Walaupun Agak lama Yang Tidak Pasal Tapi Ini Sekedar Pembukaan Saja Selanjutnya Duma Teng Sedere Sedoyo Piantun Sepuh Ugi Piantun Anem Engkang Sami Katuran Wanten Dalem Ipun Pak Titik-titik Disini Saya Kasih Contoh Pak Raharjo Dalah Keluarga Meriki Sedoyo Ini Maksudnya Ini Permisi Kepada Semua Yang Hadir Yang Diundang Ke Rumahnya Yang Sohibul Hajah Untuk Semuanya Yang Hadir Kemudian Dilanjut Sak Dering Ipun Kulung Lantaraken Nopo Engkang Dato Sejolan Kaniat Tanipun Pak Raharjo Sak Keluarga Kulung Nyewun Idi Pang Yastu Wilujeng Selamat Dumateng Kiyai Sepuh Ugi Nyai Sepuh Dalah Ulama Engkang Manggen Wonton Dusun Meriki Ini Maksudnya Permisi Hormat Dulu Kepada Sesepuh Ya Sekitar Barangkali Yang Hadir Ada Yang Lebih Tua Atau Seorang Kiyai Dan Ada Yang Lebih Muda Ini Semua Dihormati Permisi Termasuk Ajaran Leluhur Permisi Dulu Untuk Mokotimah Ini Bisa Dikarang Sendiri Sesuai Dengan Kemampuan Masing-Masing Ini Untuk Pembukaan Kemudian Yang Kedua Maksudnya Maksudnya Disini Saya Hanya Menyampaikan Apa Yang Menjadi Hajat Dan Niatnya Pak Rahat Sineksana Sineksana Dinten Rebu Wage Wilu Jengan Ngintun Dungo Dumateng Pak Bejo Engkang Sampun Wangsul Dateng Alam Kelangan Pinujo Sewu Dinten Terus Ini Maksudnya Sineksana Disaksikan Hari Hari Pas Diadakan Acara Selamatan Itu Rebu Wage Selamatan Mengirim Doa Kepada Arwah Pak Bejo Yang Sudah Meninggal Dan Saat Ini Sudah Genap Seribu Harinya Itu Maksudnya Ini Termasuk Masih Mukodimah Menyampaikan Apa Tujuan Atau Hajat Yang Punya Rumah Pramilo Engkang Sepuh Dipun Suun Sawap Dipun Pandung Anipun Engkang Anem Dipun Suun Panjurung Dipun Wilujeng Ini Semua Yang Hadir Ini Dimintai Restu Dimintai Doa Agar Bisa Membantu Mengirim Doa Kepada Arwah Pak Bejo Yang Sudah Meninggal Ini Baru Mengucapkan Macem-macem Itu Gorampe Baik itu Tumpeng Bubur putih Bubur merah Dan lain-lain Itu baru Diucapkan Ini Saya Bacakan Dene Dinten Meniko Pak Rajo Ngedalakan Asahan Engkang Mawar Warni Kulau Majemuk Akan Dado Setunggal Ini Maksudnya Ini Sokibul Hajar Ini Bersodakoh Bermacam-macam Makanan Ada Tadi sudah Saya sebutkan Ada Nasi Golom Nasi Tumpeng Itu Tujuannya Satu Yaitu Maksudnya Begitu Tujuannya Satu Tidak Lain Adalah Untuk Sodakoh Mengirim Mengirim Doa Kepada Almarhum Pak Bejo Yang sudah Meninggal Terus Dilanjutkan Ini Bisa Dikarang Sendiri Walaupun Tidak Seperti Ini Saya kira Dari Bumi Rezeki Dari Tuhan Dan Belas Kasian Maksudnya Pemberian Dari Tuhan Yang Maha Asih Maha Pengasih Dan Maha Agung Bumi Gumelar Engkang Paring Sadang Terdor Dumateng Pak Raharjo Sak Keluargo Mugi Ketampio Kanti Sampurno Ini Termasuk Juga Menghormati Bumi Karena Asal Usul Makanan Yang Disodakokan Ini Juga Dari Bumi Itu Hajaran Orang Jawa Jadi Bumi Itu Juga Harus Dihormati Harus Kita Rawat Karena Bumi Inilah Yang Bisa Memberi Kita Kehidupan Dan Kita Bertempat Di Bumi Ini Ini Masih Belum Menyebut Salah Satu Apa Asahan Atau Gorampe Ini Termasuk Masih Pembukaan Masih Banyak Sekali Selanjutnya Ini Baru Menyebut Yang Namanya Bubur Merah Putih Ini Yang Pertama Ini Saturan Wontenipun Bubur Petak Land Update Soho Bubur Sekawan Perkawis Ini Menyebut Ini Adanya Bubur Merah Dan Putih Dan Bubur Empat Empat Macam Ada Macam Ada Yang Merah Putih Kemudian Putih Dikasih Garis Empat Itu Ada Namanya Sendiri Sendiri Kalau Ada Yang Garis Empat Empat Arah Itu Ada Yang Mengatakan Bubur Sengkolo Tergantung Daerah Masing-masing Sengkolo Itu Balak Sebagai Penolak Balak 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 Dari Segala Penjuru Dari Timur Selatan Barat Dan Utara Saya Kira Subraber CSTP Juga Memahami Kang Gekawas Gormat Dateng Nini Danyang Langkaki Danyang Engkang Rum Keso Wonten Dusun Meriki Sedoyo Ini Untuk Menghormati Kepada Semua Danyang Langkaki Danyang Nini Danyang Itu Danyang Perempuan Kaki Danyang Itu Danyang Laki-laki Jadi ya Termasuk Yang Cikal Bakal Tempat Tersebut Ya Ini Yang Saya Masuk Tadi Nini Danyang Langkaki Danyang Itu Bukan Termasuk Ini Setan Atau Jin Itu Bukan Jadi Ini Adalah Termasuk Nenek Moyang Nenek Moyang Orang Jawa Yang Dulunya Pernah Membuka Tempat Tersebut Sehingga Menjadi Suatu Pedesaan Atau Perkampungan Dan Dan Seterusnya Pramilo Ini Danyang Langkaki Danyang Dipun Hormati Mugi Sagetan Jangkung Kau Lijungan Pak Bejo Hanya Nipun Mantuk Dateng Alam Kelanggungan Ini Saya Kira Bisa Di Karang Sendiri Yang Penting Ini Ugur Rampe Atau Persaratan Ya Bubur Merah Putih Itu Tadi Yang Menjadi Tujuannya Dan Selanjutnya Ini Engkang Saturan Malih Ini Maksudnya Yang Berikutnya Ya Ngedali Asan Ini Mengeluarkan Asan Berupa Ketan Towo Yaitu Nasi Dari Beras Ketan Itu Yang Dihormati Adalah Nabi Adam Dan Siti Hawa Ya Untuk Kelanjutannya Bisa Dikarang Sendiri Ini Juga Termasuk Jikal Bakal Asal Usul Manusia Ini Manusia Yang Pertama Yaitu Nabi Adam Dan Siti Hawa Itu Dihormati Lebih Dulu Jadi Semakin Turun Semakin Kebawah Kebawah Itu Ini Ketan Towo Yang Perlu Dicatat Yaitu Nabi Adam Dan Siti Hawa Selanjutnya Asahan Pisang Ayu Ini Pisang Ya Dua Apa Dua Sisir Itu Pisang Sepasang Dan Ada Sirih Di Tengahnya Itu Untuk Menghormati Dewi Pertimah Kalau Di Jawa Mungkin Kalau Di Islam Siti Fatimah Engkang Lampai Sejati Neng Wadun Dan Juga Bagendos Sayyidina Ali Termasuk Ini Sahabat Nabi Ini Juga Dihormati Orang Jawa Untuk Menghormati Membuat Asahan Pisang Sepasang Atau Dua Sisir Dan Selanjutnya Asahan Atau Makanan Kue Ya Ini Kue Apem Apem Suci Ini Untuk Mengirim Doa Kepada Sukma Atau Arwah Orang Yang Sudah Meninggal Yaitu Tadi Pak Bejo Dengan Doa Semoga Saja Tuhan Memberi Pengampunan Jadi Apem Semoga Saja Tuhan Memberi Pengampunan Terhadap Dosa-dosa Yang Pernah Dilakukan Oleh Almarhum Pak Bejo Selama Hidup Di Dunia Ini Dan Selanjutnya Nasi Bro Itu Nasi Yang Ditaruh Di Seperti Apa Ya Baki Atau Apa Itu Pendek Rata Bukan Tumpeng Itu Untuk Menghormati Bumi Ya Atau Makam Tanah Si Tipe Kuburan Tanah Kuburan Tanah Makam Ini Juga Dihormati Ini Dengan Cara Membuat Nasi Bro Dan Seterusnya Mungkin Untuk Asan Atau Ini Ya Ugur Rampe Yang Selanjutnya Ini Saya Lanjut Di Video Berikutnya Agar Tidak Terlalu Panjang Jadi Ini Bisa Di Screenshot Macam Macam Selamatan Orang Jawa Dan Filosofinya Tujuannya Semoga Saja Bermanfaat Bagi Yang Ingin Belajar Ujub Kenduri Jawa Versi Islam Terima kasih Yang Telah Menonton Dan Jangan Lupa Tulis Komentar Dan Bagi Yang Belum Subscribe Mohon Dukungannya Dengan Cara Subscribe Agar CSTV Pono Salam Bisa Bersemangat Membuat Konten-konten Berikutnya Terima Kasih Salam Budaya Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Dan Salam Karahayon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima